Intro Hari ini sudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Di tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 Dalam sidangnya Yang pertama menetapkan 3 buah keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia Yang pertama Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 Yang kedua Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Yang ketiga Sebelum terbentuknya Majelis Permasyawaratan Rakyat Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Rancangan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebenarnya merupakan hasil karya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Atau Dokurisu Jumbiko Kasai Sebuah badan yang terbentuk pada tanggal 28 Mei 1945 Dan beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widjo Diningrat Dalam sidangnya yang pertama Di tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 Badan ini membahas asas dan dasar negara Indonesia Merdeka Dan sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan itu lahirlah yang namanya Pancasila Dalam sidangnya yang kedua Pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 Badan tersebut menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Setelah mengalami perubahan-perubahan oleh Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Rancangan inilah yang kemudian disahkan Dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Rumusan terakhir penyelidik Sebagaimana yang berlaku sekarang Tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kedua Pada tanggal 19 Agustus 1945 Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Mengambil dua buah keputusan Yang pertama Perdetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah Yaitu kementerian-kementerian dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, kesehatan, pengajaran, sosial, pertahanan, penerangan, perhubungan, dan pekerjaan umum Sedangkan yang kedua Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi Yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan Nah disini Ada dua gambar Yang berkaitan erat Mengenai Kemerdekaan Indonesia Yang pertama Gambar tersebut adalah gedung kantor berita antara Di jalan antara Jakarta Dari gedung inilah Berita proklamasi kemerdekaan Disiarkan ke seluruh dunia Pada hari itu juga Di tanggal 17 Agustus 1945 Antara lahir pada tanggal 1937 Pada masa Pendudukan Jepang Antara diganti Namanya menjadi Yashima Dan menjadi bagian Indonesia Dari kantor berita Jepang Dumei Tau ya pendiri antara siapa? Ada Malik Oke untuk gambar yang kedua Suara Asia Peranan wartawan di masa-masa Awal kemerdekaan itu sangat penting Pada hari yang sama Proklamasi kemerdekaan Disiarkan ke seluruh dunia Oleh para juru Warta Indonesia Yang bekerja pada kantor Berita Jepang Atau Dumei Melalui media masa Para wartawan Membantu perjuangan Dengan membawakan Suara rakyat Dan Pemerintahan Indonesia Ke dunia luar Menyampaikan berita-berita Perjuangan Keseluruh pelosok tanah air Dan mengabadikan detik-detik Bersejarah Tampak pada gambar Bagaimana Serot-serot kabar Pada waktu itu Ikut serta Menyebar luaskan Proklamasi kemerdekaan Dan undang-undang dasar Di antaranya Suara Asia Yang terbit di Surabaya Dan cahaya di Bandung Thank you for watching teman-teman Sampai jumpa video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton